Pemirsa kedapatan mengkonsumsi narkoba, penyanyi dana pencipta lagu dangdut Imam S. Arifin kembali terancam merasakan dinginnya jeruji besi. Untuk ketiga kalinya, pelantun lagu Jandaku ini tertangkap lantaran memakai narkoba jenis sabu. Pedangdut senior Imam S. Arifin kembali menanggung malu. Pria pelantun lagu berjudul Jandaku ini kini terancam kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Lantaran kedapatan mengkonsumsi sabu dengan berat bruto 0,36 garam. Tampaknya dua kali meringguk di tahanan, tidak membuat Imam Jera mengkonsumsi barang haram ini. Pria yang lahir 56 tahun yang lalu ini dan telah mendekati usia senjanya. Ditangkap petugas satu narkoba pores Jakarta Barat di sebuah apartemen kerisan, kamar nomor 3 lantai 17 Tawar Selatan, Jalan Raja Wali Selatan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satuan Presiden Tawar Selatan, Gunung Sahari, Jalan Raja Wali Selatan, Jalan Raja Wali Selatan, Jalan Raja Wali Selatan, Jalan Raja Wali Selatan, Jalan Raja Wali Selatan. Sebelumnya Imam S. Arifin memakai narkoba sejak tahun 2008 dan tertangkap di Medan Sumatera Utara. Penyesalan semua pria yang telah banyak menciptakan lagu dangdut ini kembali terlihat ketika pada tahun 2016 ini kembali tertangkap atas kasus narkoba di wilayah Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, Imam S. Arifin terancam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kini kasus penyanyi dangdut senior ini atas penyalahgunaan narkoba telah ditangani satu narkoba Polres Jakarta Barat. Web Tahul Gani, MNC Media, Jakarta